Pemirsa 1 RW di Kampung Citerb, Desa Dayakolot, maksud kami Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, melakukan mini lockdown atau pengunjian wilayah terbatas guna mencegah penyebaran virus corona. Mini lockdown dilakukan setelah ada satu keluarga di wilayah tersebut terkonfirmasi positif COVID-19. Kawasan RW2, Kampung Citerb, Desa Dayakolot, Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, melakukan mini lockdown atau pengunjian wilayah. Mini lockdown dilakukan guna mencegah penyebaran virus corona di tempat tersebut. Penutupan atau mini lockdown tersebut sudah dilakukan pada hari Jumat 28 Mei 2021 setelah satu keluarga di kawasan tersebut terkonfirmasi positif COVID-19. Belum diketahui penyebab pastinya kenapa virus corona menimpa keluarga tersebut. Namun terindikasi adanya salah seorang anggota keluarga yang sakit dan mengharuskan pergi berobat keluar wilayah. Kini satu keluarga tersebut tengah melakukan isolasi mandiri di kediamannya. Mandiri di rumah ya. Kan ini isolasi mandiri di rumah. Mungkin warga sendiri di sini seperti apa, Bu? Memberi makanan seperti apa? Ya warga sendiri yang bergilirat ya. Kasih selain makanan, mereka kasih support juga melalui WA supaya mereka yang terkonsumasikan. Ada kelahan pilihan, karena mereka makan yang penyakit, yang kontrositif. Ini kan bukan air kan? Ini kan karena satu wabah gitu kan, karena virus gitu. Jadi alhamdulillah sih warga dengan memuduh setempat sih, ini harus berpergantungan sama warga yang ada lagi positif gitu. Sementara itu pihak kepolisian dari Polsek Dayah Kolot memberikan dukungan moral dan bantuan berupa sembako kepada keluarga yang terkonfirmasi positif COVID-19 tersebut, guna membantu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kalau berkaitan dengan tata penanganan masalah COVID-19 ini, Polsek masih terus berupaya untuk bagaimana penyebaran COVID-19, biar tidak terlalu menyebar. Walaupun mungkin upaya yang bersifat umum, kita melakukan operasi istisi penegakan protokol kesehatan, dan terhadap yang saat ini terkonfirmasi COVID-19, kita memberikan arahan pemahaman kepada warga sekitar bahwa ini bukan air. Selanjutnya kita juga memberikan support secara moral, kita memberikan bantuan sembako, makanan kepada mereka yang terkena COVID-19. Penutupan akan terus dilakukan hingga 14 hari ke depan, hingga warga yang terpapar COVID-19 tersebut sembuh total. Seperti diketahui di Kecamatan Dayah Kolod, sekitar 40 orang warga terkonfirmasi mengidap virus corona.